Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk mengendalikan COVID-19. Selain vaksinasi, pemerintah juga mempersiapkan strategi dan skenario untuk mengubah status pandemi menjadi endemi. Program vaksinasi terus dikencarkan pemerintah agar segera terbentuk herd immunity. Dibukanya vaksinasi masal di berbagai tempat menjadi salah satu cara pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Salah satu tempat yang menggelar vaksinasi adalah Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Salemba, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selasa pagi meninjau pelaksanaan vaksinasi yang menyediakan dua jenis vaksin, yakni Sinovac dan Moderna. Di sentra vaksinasi ini, setiap harinya menyediakan kuota 500 dosis vaksin hingga 17 September mendatang. Program vaksinasi nantinya akan dilanjutkan dengan booster sebagai salah satu strategi untuk turun dari level pandemi ke endemi COVID-19.